assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang saya akan buat tutorial ya teman-teman jumpa lagi bersama saya ya di Ruspandi channel sekarang saya akan buat video bagaimana cara menyetel ya membuang angin angin pasu ya yang ada di kaliper yang khususnya dari kaliper umumnya ada di caklam ya teman-teman sebelum ke videonya jangan lupa like share komentar subscribe dukung terus channel ini untuk buat tutorial tutorial yang lain yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-temannya Oke langsung aja kita ke videonya saya tekan lagi jangan lupa like share komentar subscribe dukung terus channel ini ya biar lebih manfaat lagi ya teman-teman pertama sebelum kita mengumpah ya teman-teman jangan lupa kita buka dulu level ini ya teman-teman sebelum level dibuka kita kita tekan dulu ya ini handle handle rem aja kita tekan dulu seperti ini ke dalam lalu kita buka ya bau dunia ya teman-teman kita buka bau navelnya ya teman-teman menggunakan kunci delapan ya atau bisa juga kuncinya teman-teman kita buka dulu navelnya sambil ditekan handle remnya ya teman-teman ini cara membuang angin yang gampang ya teman-teman ini lebih cepat ya daripada yang biasanya ya ini teknik saya dalam membuang angin palsu yang ada di remnya rem satan ya teman-teman seperti ini ya kita kompak ini jangan lupa kita tutup ya pakai tangan seperti ini ya teman-teman ya itu pakai tangan lalu kita kompak-kompak ya eh handle remnya ya kita kompak-kompak kita kompak-kompak lalu tekan lalu ini buka ya teman-teman nah seperti ini ya ini bakal lebih gampang ya daripada ini terpasang ya teman-teman ini lumayan susah ya kalau ini terpasang ya lalu kita kompak-kompak lagi jangan lupa sambil ditutup ini lubangnya ya nah seperti ini teman-teman kalau tidak sudah penuh kita buka lagi sambil handle remnya ditekan ya jangan dilepas ya ditekan ini buka nah seperti ini ya otomatis jadi angin palsu yang ada di driver ini terbuang ya teman-teman jadi lumayan gampang ya daripada ini terpasang lebih baik ini dibuka ya kalau nanti angin palsu nya sudah nggak ada baru kita pasang level ini ya teman-teman bu nepo ini ya jangan lupa sampai kencang ya teman-teman dia juga masuk angin lagi ya harus sampai kencang sampai kencang ya pakai kunci 8 ya nah seperti ini dan nggak perlu menunggu lama ya teman-teman ini sudah terpasang ya udah udah kencang seperti ini teman-teman ini bautnya udah kencang ya semuanya jangan lupa dikencangkannya jangan ada yang kendor sama sekali ya dan nggak perlu lama kita membuang anginnya langsung kita kompak ya dijamin ini langsung mantap ya teman-teman seperti ini ya teman-teman nah langsung mantap ya remnya langsung joss biar kayak tadi ya ngeplos ngeplos gimana ya teman-teman nah ini ada kedatangan tamu ya teman-teman ini bapak PLN ini bapak PLN teman halo bapak PLN kasih sambutan loh halo PLN jangan lupa subrek gitu eh Bapak PLN jangan lupa subrek gitu ini ada kedatangan teman-teman ya nah sekarang ya teman-teman ini udah bagus kembali ya udah seperti semula tadinya ya asalnya ini gak ngompas sama sekali dikarenakan ini banyak angin palsu ya di dalam sini ya teman-teman ini yang nyetelinnya ini yang punya motor ya langsung dibawa kesini soalnya habis ganti ini ya kendalanya gak ngerem ya teman-teman gak ngompas sama sekali ya teman-teman dikarenakan banyak angin palsu yang di dalam ya dan tadi kebetulan ininya longgar ya teman-teman gak bisa dikencengin ya tadi saya akalir pake ini ya pake lenji alhamdulillah ini sudah normal kembali ya sudah gak copot lagi saya pake lenji ya dan ini jadi normal kembali ya ya teman-teman nah seperti ini ya jadi normal kembali buat teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya dukung terus ini biar saya lebih semangat lagi untuk buat tutorial-tutorial yang lainnya yuk mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati